Intro Dulu Papa liat dosen HIUPH di TV, kemudian dia tuh rekomenin aku untuk masuk HIUPH karena kualitas dosennya juga oke. Kemudian dari situ aku mulai cari tau ternyata HIUPH itu cokupan fokusnya tuh luas banget. Jadi ya cocok lah buat aku. Kalau aku karena waktu itu tau di UPH itu ada jurusan desain produk, terus kan dari zaman SMA emang ngincar jurusan desain produk, jadi yaudah langsung tancep lah di UPH. Aku ngambil manajemen perutelan karena akreditasinya A, serta fasilitasnya itu lengkap dan bagus banget. Karena lingkungan pertemanan dan dosen UPH itu oke banget, terus sistem pembelajarannya juga mempermudah mahasiswa, jadi aku enjoy banget waktu kuliah. Kemudian aku juga mau adik-adik aku merasakan pengalaman hebat yang aku rasain. Kalau aku liat dari pengalaman kegiatan Cici sih, Cici kan aktif banget di kuliahan, terus dari lingkungan pertemanannya dia juga ngeliatnya positif, terus kayak supportif. Jadi yaudah makin mendorong aku untuk mau masuk UPH. Sama kayak kokoh, aku tuh ngeliat Cici bertumbuh banget di UPH. Hal ini tuh yang mendorong aku untuk memilih UPH sih. Ikut organisasi kepanitiaan, disitu aku ketemu senior-senior aku yang super helpful dan supportif. Terus aku juga punya kesempatan untuk magang di Embassy Indonesia yang di Singapura. Dari UPH, aku jadi punya kesempatan untuk ikut pameran desain produk. Nah dari situ aku bisa memperluas koneksi dan relasiku. Aku jadi best trainee setelah 6 bulan magang di Ritz-Carlton. Baik banget pengalaman dan pembelajaran yang aku dapet di sana. Karena aku membawa alma mater UPH, ekspektasi mereka itu tinggi. Jadi aku harus melakuin hal sebaik mungkin. Di UPH, aku dipersiapkan untuk menjadi lulusan siap kerja. Kemudian juga diajarkan untuk cara berkomunikasi yang baik, cara berpendapat yang baik, dan problem solving juga. Dari jurusan desain produk ini, aku diajarkan gak cuma untuk mendesain suatu produk, tapi juga diajarkan untuk memahami prosesnya. Dan ini kepake banget untuk pekerjaan aku sekarang ini. Aku jadi lebih dewasa, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab berkat didikan dari dosen-dosen manajemen perhotelan UPH. Perbustakaan UPH? Kolam renang. Jin dan futsal sih. Gakannya sel. Hasilitas mantap. Masa depan hebat. 10 satu tahun untuk sembari. Sudap kecil.